Langkah ringan, mimpi besar, untuk anak spesial yang butuh sandar Tidak hanya bicara, tapi berbuat, bangun rumah dan harapan menguat Yudi putra, terang di gelap, membangun cinta tak pernah Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, pemirsa Yudi Potret, berkah untuk semuanya Semoga kalian semuanya yang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah SWT Dilancarkan rezekinya dan tentunya diberikan kesehatan Nah, teman-teman, terima kasih juga untuk para donatur dan hamba-hamba yang sudah selalu support channel Yudi Potret Dari tim CA dalam setiap misi pembangunan rumah anak yatim atau anak piatu teman-teman Oke, teman-teman, untuk update pembangunan pada sore hari ini Tadi pagi kita sudah sepil sedikit dan inilah rangkuman di sore hari Nah, teman-teman, kita sudah lihat untuk bagian depannya sudah diaci Teman-teman ya, untuk bagian sini sudah selesai pengacian Dan bagian yang sebelah sini sedang tahap pengacian juga, teman-teman Karena ada beberapa bagian yang belum tebal Masih perlu sekali lagi pelapisan, teman-teman ya Seperti itu di atas meteran juga belum diaci Jadi sabar Insya Allah nanti hasilnya maksimal, teman-teman ya Kita bisa lihat Untuk jendelanya sudah terpasang Semua sudah pas Tapi belum diengsel, teman-teman Sekarang ini masih tahap pengepasan Nah, bisa dilihat ya Jadi, alangkah baiknya Kalau ngecatnya itu sebenarnya sesudah dipasang, teman-teman Karena enggak kotor-kotor gini Walaupun bisa dipersihkan pakai air Tapi ya, enggak apa-apa sih Biar lebih cepat juga untuk prosesnya Dan kita lihat Untuk daun pintu Alhamdulillah Untuk daun pintu di bagian depan ini Sudah terpasang, teman-teman Ini dengan handle-nya Handle-nya seperti di mising-mising Sebelumnya ya Hampir-hampir sama lah ya, teman-teman ya Kita coba tutup Wah Wih, mantul teman-teman Tinggal nanti kita chat Atau kita pelitur Kalau sudah semuanya Di aci ya, teman-teman ya Sudah bagian sini sudah tebal nih Yang ini sudah tebal Ini sudah Tinggal bagian sini Bagian atas Nanti juga kita Rock nih ya, teman-teman ya Untuk lubang anginnya tuh Biar Nanti Ini kan seperti ini Nanti kita bersihkan teman-teman Ini karena masih baru Tahap satu Pengacian Karena ini masih ada yang enggak rata Berarti nantikan di Aci Agak tebal lagi sama Torik dan teman-teman ya Untuk bagian Tadi enggak si depan doang Baru depannya Sama kamar ya Yang atas Sama kamar dua Oh, bawah ya Nah, ini pade Mau Pade mau masang pintu ya Ya, oke Pade mau masang pintu kamar nih teman-teman ya Jadi Tadi sudah pintu depan sudah terpasang Kita lihat bagian belakang dulu ya Teman-teman Wow Ini bagian belakang juga sudah Terpasang pintunya Jadi ini pintu samping Atau pintu belakang Tuh Kalau kita buka teman-teman Wow Untuk meja dapur Sudah Terpasang dan sudah bisa digunakan Untuk alirannya kita bisa lihat nih teman-teman ya Untuk pembuangannya ini kita Sebentar sepilih dulu Ini kemarin bagus Bil Airnya ngalir Dan pengalirnya ini Ke belakang nih Pipa berapa inci pak? Dua inci Pipa dua inci teman-teman Kita bisa lihat di sini nih Aman Jadi udah Gak mampet-mampet Kalaupun Mampet Nanti bisa Di Lepas untuk diperbaiki ya Ibaratnya kalau mampet Bisa di Sokok-sokok lah Oke Ini untuk bagian belakang rumah Bagian sampingnya Jendela juga sudah terpasang teman-teman Wiu Gokail Ini handgripnya sama dengan Di misi-misi sebelumnya ya Wah Tadi Tadi Membersihkan lantai Kita sepil Kamarnya Untuk pengajian Kamar depan ini Alhamdulillah Sudah Full Di aksi teman-teman Ini udah ya Rik ya Ini udah di aksi Nah ini tuh Sudah di aksi Sekelilingnya teman-teman Wah Mantap Tinggal pemasangan Daun Pintu Nih Kita lihat Kamar Nomor Dua Nah ini kamar nomor dua Sudah rata Bagian bawahnya juga Sudah di aksi Teman-teman ya Tuh Sudah sekeliling Sudah di aksi tinggal nanti kita bersihkan nih Bekas aksi yang ada di keramik Dengan menggunakan air Sudah oke lah Mantul teman-teman Wow Tinggal torik Nanti Nanti pengajian Dalam Nih torik lagi ngelarin Ini masih Nggak rata nih Atas Sudah halus ya Sudah aku lihat Oh ya ini udah halus teman-teman ya Ini berarti ini udah 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 sekali nih Ini udah selesai ya Oke Oh iya Besok di belitur ya Tapi ini Mumpung belum kering juga Nanti di kerup Ini gampang Itu ngerik ya Dikerup berarti Pakai KB ya Iya Tapi ini belum Iya Nanti kalau sudah Iya Sekalian Siap Jadi torik ngelarin Sebelah sini Baru besok Ruangan tengah Teman-teman Ruangan tengah Ini Pak Di Juga lagi Nyetel-nyetel pintu Kamar dulu Karena yang Bagian paling lama Itu pemasangan Daun pintu Teman-teman Kalau Lebihnya itu Jendela ini udah pas Tinggal ngasih Engsel Tinggal ngasih Engsel doang Engjendela Badi ya Masa Engsel doang Sama kuncian Kuncian Ini Alat-alat Yang di bawah Wow Nah Mantap Ini pintunya Juga sama Modelnya Sama pintu depan Corak pintunya Ini loh Wah Keren Ini Cis Tuh Ada Sudut-sudutnya Untuk coraknya Gimana Rik Ada rasa Kebanggaan Tersendiri Sudah Ngikutin 8 misi Kelar Mau kelar Kita pengen Buru-buru pulang Lik ya Kan istirahat Di rumah Oke Apa tuh Pade Pintunya Enak-enak Wah Berarti Hampir sama Kayak Di Blitar Pade Pengerjanya Sudah Tersetel Juga Ibaratnya Tinggal Ngolah Dikit Pintunya Udah Dilonggarin Jadi Enggak Repot Oh Ya Pade Kira-kira Menurut Pade Gimana Ini Setelah Misi Selesai Kalau Seremonial Atau Enggak Menurut Pade Harus Adalah Harus Adalah Mewah Biar Kita Punya Apa Namanya Kebanggaan Tersendiri Semua Dan Semua Warga Penonton Penonton Juga Merasa Bangga Semakin Mantap Semakin Mantap Jadi Walaupun Tidak Meriah Harus Ada Ya Ya 12 Kembang Api Karena Ini Kalau Menurut Aku Rumah Ini Hasil Karya Pak Din Dalam Bentuk Fisiknya Kalau Bentuk Materi Dan Sebagainya Kita Support Dari Pala Donatur Dan Tapi Untuk Bentuk Fisik Wujudnya Kan Hanya Pak D Yang Mengerjakan Berdua Sama Torik Salah Satu Kebanggaan Juga Buat Pak D Top Rekor Juga Setiap Pembangunan Ada Kesan Kesan Gak Maksudnya Ada Yang Bikin Pade Ini Semangat Sampai Misi Kedelapan Ini Pade Ya Ada Kesan Untuk Yang Dikasih Pembangunan Ini Mudah Mudah Pame Bisa Merawat Itu Pesan Ya Pesan Pesan Pemir Kalau Kesannya Bikin Aku Senang Loh Ikut Di CAA Saya Sangat Bangga Sekali CAA Alhamdulillah Dikarenakan Beginilah Jadinya Tanpa CAA Dan Tanpa Penonton Juga Saya Gak Mungkin Kayak Gini Masya Loh Betul Ya Kita Kita Semuanya Saling Sukor Saling Sokong Saling Berganding Tangan Pada Ya Oke Teman Demikianlah Untuk Video Pada Soleh Hari Ini Terima Kasih Buat Kalian Sudah Menonton Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Tentunya Berkah Untuk Semuanya Saya Yudi Potret Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Dan Tonton Terus Video Kelanjutan Di Seri Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentunya Tentunya Yanuk